Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bahas penyebab berebet lagi jadi mobil tuh gak jauh dari berebet sama geluduk sama check engine apalagi overhead udah cuma 4 yang penyakitnya muter-muter disana tapi kan secara masalahnya pasti beda-beda jadi kita tetep ulik satu persatu nanti dikumpulin nanti kita coba rangkum kedepannya penyebabnya apa aja ini kan kasus-kasus beda jadi ini ada cap rail tova kasusnya berebet penyebabnya dari seal cover sama coil teman-teman ikut videonya terus sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe kemarin kan udah dipersihkan hati parah banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lagi di mobil Ceprolet Lofa jadi kita coba bahas penyebab dari mobil berebet ini sebenarnya hampir pada umumnya seperti itu tapi ini kebetulan kasusnya di Ceprolet Lofa nah kalau mobil berebet itu faktornya banyak banget jadi tapi ini yang paling ringan adalah teman-teman pengecekan mobil berebet dari sisi pengapian pengapian yang dicek apa? busi 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 terus yang pertama itu basah apa enggak paling gampang itu basah apa enggak setelah itu cek apinya ada apa enggak gitu iya api dari cara ngecek busi sama coil itu bedanya gimana? coil sama busi yang mati busi apa coil gitu kalau ini dari pertama dari busi dulu kalau di busi enggak keluarin pengapian kita lurus kayaknya enggak di pengapian oh berarti berarti di cek dulu ya di cek dulu jangan di cek dulu satu-satu berarti diurut dulu cuma nurutnya bingung juga kalau urus pakai palu pokoknya kalau cara ininya tutorialnya panjang lah teman-teman di youtube-youtube banyak tapi prinsipnya adalah pengapian ini kan harus kering pengapian ini satu makanya yang pertama enggak boleh basah ada kasus dua biasanya bisa dari oli bisa jadi air nah dari oli udah pasti penyebabnya tuh bisa juga dari ring sehernya atau dari seal covernya nah itu yang dari oli ada juga kemarin kasus terakhir itu dari air jadi dia habis nyuci ininya kurang tutup kurang ke dalam air masuk ke dalam otomatis dia berebet jadi itu yang menyebabkan mobil berebet bisa juga dari coil atau dari busi jadi itu faktor-faktor yang biasanya kebanyakan mobil berebet nah buat teman-teman yang memang misalnya mobilnya berebet enggak usah panik teman-teman paling enggak bisa cek dari businya apakah basah apa enggak jadi pertolongan pertama pada keberebetan itu seperti itu ya jadi pertolongan pertama pada keberebetan teman-teman cek dari empat ini jadi cek businya ada air apa ada oli terus cek pengapiannya baru itu cek oilnya kalau misalnya berebet masih bisa ke bengkel lebih baik ke bengkel kalau memang teman-teman enggak paham bukan apa-apa ketika teman-teman misalnya nanti bongkar sana-sini bongkar sana-sini enggak ngerti cara bongkarnya nanti malah kemana-mana lebih baik teman-teman cari bengkel yang dipercaya terdekat supaya teman-teman enggak salah langkah ya nanti malah berbahaya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ini kita lagi rapi-rapi ini insya Allah sudah selesai kemarin penyakitnya di koil sama di ininya bocor terus kita lagi rapiin juga raksirnya buat teman-teman yang ada cep rolet atau mobil lain silahkan mampir ke garas taksi kita lagi garap etios falco juga mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh